Para aduk, istirahat ditemukan! Selamat pagi. Mereka! 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 Puji Tuhan, pagi hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati hari proklamasi yang ke-76-17 Agustus 2021. Shalom, salve, salam kebajikan, salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu Bapak Kapolres Kabupaten Melaka bersama jajaran, Bapak dari TNI, Ketandarat, Bapak dari Satpol PP, Korpri, Penggerak Bendera, Insan Pers, Bapak-Bapak dari OPD, SKPD, Ibu Ketua dan Wakil Ketua Penggerak PKK, Kabupaten Melaka, Singkatnya warga Melaka yang berbahagia, senusa dan sebangsa tanah air negara Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Pada kesempatan ini, sebagai warga insan ciptaan Tuhan, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadapan Sang Maha Pencipta, Maha Agung, Maha Mulia, Maha Dasyat dan Ajaib bagi kita sekalian, karena berkat pertolongan rahmatnya, pagi hari ini kita masih diberikan kesihatan, jiwa dan raga. Badan kita, jiwa kita masih utuh, oleh karena itu kita patut memanjatkan puji syukur. Karena kita sadar bahwa bangsa kita, negara kita, kabupaten kita sedang menghadapi bencana. pandemi 19 sampai hari ini, terus menerus setiap hari meningkat, bahkan sampai merungut nyawa. Untuk itu, hadirin sekalian yang saya banggakan. Marilah kita dengan hati memanjatkan syukur dan berdoa kepada saudara-saudara kita yang meninggal akibat pandemi COVID-19. Kita merasa terharu, karena kita banyak rintangan. Khusus kepaduan Melaka, kita pun menghadapi juga tantangan berupa bencana serojat, atau saya sering sebut serangan roh jahat, yang akhirnya mengakibatkan banyak korban, keluarga-keluarga kita, tanaman kita, hewan kita, bahkan sampai keluarga-keluarga menderita, karena menghadapi musibah akibat banjir benanai. Saluran-saluran irigasi kita lihat pada rusak. Hasil pertanian kita juga seperti sekarang. Pengairan menjadi tidak lancar. Ini semua rintangan dan tantangan. hari demi hari, saya bersama kawan-kawan, OPD, teman-teman Polri dan TNI, kami keliling semua kecamatan dengan menghadirkan teman-teman desa. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi kepada seluruh warga masyarakat Melaka harus menyadari diri bahwa kita sedang menghadapi bencana, khususnya pandemi 19. Tapi apakah kita harus meratapi nasib dengan mengalah atau melemah terhadap kondisi? Tidak. Kita harus berani katakan, warga Melaka siap untuk melawan yang namanya pandemi corona. siap melawan dengan cara apa? Tidak hanya sebagai pemanis di bibir, tapi kita harus siap. Ingat kemana-mana harus menggunakan masker. Jangan buang ludah sembarangan. Jangan ikuti kerumunan-kerumunan. Hindari semua kegiatan-kegiatan. Judi harus dihindari. Adat saya tidak melarang, tapi harus dibatasi. sekolah-sekolah saya pun tidak melarang, tapi harus ada pembatasan-pembatasan. Ada cara-cara, ada metode-metode yang kita gunakan untuk mendidik anak didik kita. Saya menyadari bahwa visi-misi SNKT memang benar salah satu adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tetapi tentu kita ada cara ketika menghadapi kondisi pandemi seperti sekarang. Saya sadar guru-guru banyak mengeluh kenapa ini susah, kenapa ini ditutup, kenapa ini tidak boleh, kenapa itu harus. Ya, ini semua hanya semata-mata demi kepentingan kesehatan kita. Ingat, kesehatan adalah modal utama. Kesehatan adalah modal sangat berharga. Kesehatan itu memang sangat penting. Karena itu, tanpa kita sehat, tentu saja pagi hari ini kita tidak bisa saling menyapa, pagi hari ini kita tidak bisa dapat melaksanakan kegiatan 17 Agustus 2021. Karena itu, sekali lagi, saya sudah tegaskan ke semua camat, sampai dan hari ini baru lima kecematan kami keliling. Kami akan terus melakukan rokso bersama jajaran kami untuk terus memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Kami mohon sama-sama saling bekerjasama, saling membantu. Bagi yang punya restoran, punya warung, punya toko, ingat, ingatkan warga. Ketika dia hadir, masuk untuk belanja tanpa menggunakan masker, ingatkan beliau untuk menggunakan masker. Pakai hand sanitizer, cuci tangan. Itu yang kita tegaskan. Pasang stiker di tempat-tempat ramai supaya semua bisa membaca. Yang tidak menggunakan, diingatkan untuk menggunakan. Karena itu sangat penting tidak hanya untuk diri pribadi kita, tetapi juga untuk diri keluarga, untuk diri warga masyarakat, untuk semua sesama kita. Berikanlah yang terbaik dan yang sehat untuk saudara-saudara kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih, yang saya banggakan. Tadi dalam doa Ibu Kepala Kantor Agama sempat menyinggung soal program kerja SNKT yang kami sebut dengan program Sakti. Kesempatan hari ini saya juga ingin menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan menyongsong 100 hari kerja yang akan berakhir 100 hari kerja bukan 100 hari kalender yang akan berakhir di tanggal 4 Oktober. Kami akan umumkan semua kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan. Apa yang kami lakukan? Sakti S itu apa? Menyediakan soal semada pangan apa yang harus kita rancang apa yang kita lakukan? Kita ingin punya brand kita ingin punya harga diri Melaka kita lihat Tuhan telah memberikan kita alam yang subur saya sering katakan tanah Melaka rai Melaka adalah tanah surga bagi kita yang berdomisili diatasnya karena itu kita harus merawatnya dengan apa untuk kita mensyukuri kebesaran Tuhan itu salah satu adalah karena dalam persaingan global kita harus punya merek kita harus punya brand untuk itu kita perlu menyiapkan soal semada pangan berupa apa? Ya berupa komoditi-komoditi yang ada di Kabupaten Melaka Melaka cukup subur Melaka cukup kaya tapi adalah keliru dan aneh kalau kita mengeluh karena lapar tidak punya beras tidak punya jagung tidak punya pisang tidak punya ubi-ubian tidak punya kacang-kacangan untuk itu kami sedang memiliki strategi agar ke depan kita menyiapkan bibit dan pupuk secara serentak khusus untuk saudara-saudara kita yang mengolah lahan sawah kita minta supaya bibit dan pupuk yang sedang mereka miliki kita hentikan silahkan disimpan di rumah masing-masing kemudian pemerintah akan intervensi itu dengan menyiapkan anggaran supaya kita punya bibit dan punya pupuk yang berkualitas untuk memberikan kepada warga dan menanam sehingga kemudian hilirnya hasilnya adalah yang kita namakan ras nona Melaka kemudian ada juga ras feito Melaka ada forel lakateo nah ini yang kita harus lakukan itu strategi tidak hanya ngomong tapi kita harus kerjakan saya berkali-kali menegaskan silahkan berkomentar di mana silahkan tapi bagi saya hentikan diskusi banyak eksekusi karena kalau kita tiap hari hanya berdiskusi ini bukan zaman lagi sekarang zamannya kita sadar bahwa Pak Presiden Jokowi tipenya orang adalah kerja kerja dan kerja karena itu dalam menghadapi suasana situasi seperti sekarang salah satu harus kita bekerja secara nyata untuk apa untuk saling melayani yang berikut kita juga harus tahu bahwa visi kami itu adalah mewujudkan Kapatum Melaka yang berbudaya berdaya saing apa yang kita lakukan kita punya mental kita punya moral kita juga punya adat karena itu kita harus tegakkan adat kita saling menghargai satu sama lain saling menghormati satu sama lain toleran antara sesama kita karena kita hidup menjadi bagian negara Republik Indonesia kita bukan negara lain tapi kita dalam negara Indonesia karena itu kita bagian dari negara Indonesia kita harus sadar taat bahwa warga Melaka juga warga yang berbudaya warga yang punya adat warga yang punya kebiasaan saling menghormati sebaik tesela di hak-naik terhak-taya itu tidak hanya di bibir tapi kita harus perhatikan mereka kita harus lihat peranan-peranan penting dari tokoh-tokoh adat peranan-peranan penting dari tokoh-tokoh agama ini kita harus perhatikan di lain sisi kita memiliki banyak agama yang ada di Melaka kita perlu toleransi kita juga punya budaya yang selingnya cukup tinggi kita juga harus melestarikan semua itu yang berikut adalah kualitas bagaimana supaya kita hidup berkualitas apa ukurannya apa kriterianya suka tidak suka mau tidak mau harus mulai dengan yang namanya pendidikan bagaimana cara pemerintah bisa mengukur bakal poten Melaka sudah ada intervensi sudah ada kegiatan yang dilakukan oleh bupati bersama jajarannya kita telah merancang kita telah mengeluarkan kartu Melaka cerdas 500 orang kami sudah keluarkan kami sedang lagi merancang agar ke depan mahasiswa-mahasiswa yang prestasi tugas akhir maupun adik-adik saya anak-anak saya SMA anak-anak saya SMP anak-anak saya SD juara 1-2-3 cukup prestasi kita kasih lagi untuk memberikan kartu Melaka cerdas bahkan berupa ATM sehingga mereka kemudian kita siapkan anggaran mereka memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya itu semua untuk siapa untuk Melaka karena kita tahu Melaka melihat Melaka selalu saya sampaikan Melaka punya kelebihan Melaka punya keunikan darat perbatasan Timor-Leste kita paling depan SDM kita ditingkatkan pasti negara lain juga akan melihat bahwa Indonesia salah satu pintu terdepan Kabupaten Melaka kualitas boleh semua bisa meniru karena melihat bahwa Kabupaten Melaka juga Kabupaten Melaka yang cerdas itu yang harus kita lihat semua kegiatan semua pembangunan juga harus berkualitas melakukan apapun harus berkualitas karena itu saya minta kepada jadaran OPD saya jangan coba-coba untuk menghalang jangan coba-coba untuk menghambat semua kegiatan-kegiatan yang ada yang kita sudah targetkan besok selesai besok harus selesai jangan menudah sesuatu yang menjadi sia-sia akan mengakibatkan kita juga menjadi terbelakang kita juga menjadi tertinggal ingat Kabupaten Melaka Kabupaten Terdepan karena itu kita pun harus tampil terdepan kerja harus disiplin tidak ada istilah usia begini saya tidak suka seperti itu saya juga tipe manusia tidak suka orang cari muka kita sudah punya muka tidak perlu cari muka cukup kerja yang profesional berkualitas tentu ada yang namanya reward and punishment karena itu harus berkualitas apapun pekerjaan harus berkualitas saya melihat banyak kelemahan-kelemahan saya terus mencermati saya terus mengikuti hanya mohon maaf saya manusia yang berbudaya saya manusia yang beradat saya tidak suka mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar kepada saudara-saudaraku karena saya tidak setuju seperti itu saya lebih suka tapi jangan saya memberikan hati lalu bapak-mama mulai saya enaknya saya harap itu tidak boleh karena kita ingin melakukan ke depan melakukan ke depan melakukan ke maju melakukan ke kualitas itu kita bicara soal kualitas yang berikut kita harus ada tata kelola tata kelola birokrasi yang bersih yang bebas dari korupsi-kolusi nepotisme harus ditanggalkan harus dihindarkan perhatikan saudara-saudara kita ada yang tidak makan dan minum sementara kita enak-enak duduk di ruang AC kita menikmati uang negara lalu diselerengkan saya tidak setuju dengan itu karena itu begitu saya masuk saya hanya satu janji yang saya sampaikan kepada masyarakat seratus hari kerja pertama saya ingin audit itu yang saya janjikan selain itu saya tidak berani karena semua harus ada ukuran kita punya anggaran terbatas saya pun punya kewenangan terbatas belum berani mengotak atik yang namanya APBD tapi dengan apa saya melakukan semua ada kartu melakukan cerdas tentu saya punya kia saya tidak perlu sentuh APBD pun saya bisa bekerjasama dengan kawasan OPD kita bisa mencari akses ke pusat dan kita mendapatkan anggaran dari kementerian keuangan lalu kita bisa memperhatikan untuk adik-adik kita yang tugas akhir tapi kemudian orang tua tidak mampu jadi terus bertanya apakah dokter Simona sudah bersama saudara Kim Tohling sudah menggunakan APBD secara saya enak-enaknya tidak saya tidak akan melakukan itu karena saya tahu apa yang saya lakukan terukur apa yang saya ucapkan juga saya sudah pikirkan saya sudah doakan sebelum saya mengucapkan sesuatu saya selalu berpikir saya punya rasa saya punya ungkapan saya punya tindakan selalu saya doakan apa yang saya katakan sehingga apa yang saya katakan itu yang saya harus lakukan dan itu kita sudah buktikan itu APBD sampai hari ini kita belum sentuh tapi kegiatan kenapa jalan kita punya cara ketika pusat mau membantu tentu kita akan menerima untuk melakukan itu banyak juga hal-hal yang menjadi tanda tanya kenapa gedung lewat di depan kita harus dilanjutkan biarkan saja dia mangkrak supaya berdahulu malu tidak saya bukan tipe manusia begitu semua ada aturan itu ada anggaran dan alokasi khusus ketika turun untuk menyelesaikan itu saya harus selesaikan tidak bisa saya abaikan karena saya tidak suka membalas dan tidak pada tempatnya harus saya selesaikan lebih baik saya menyelesaikan sehingga ada bisa dimanfaatkan bisa digunakan jadi hal-hal itu memang kita harus lakukan secara terukur secara kualitas bagaimana di bidang kesehatan kami juga sudah bekerjasama dengan BPJS di Indonesia Kesehatan sering saya hari-hari sering saya mendorong Ibu Kadis segera bertindak untuk bisa melaksanakan yang namanya Tartu Melaka Sehat kita sudah targetkan 6.000 kartu akan kita gelonturkan kepada keluarga-keluarga yang nanti akan diverifikasi di lapangan betul tidak mampu baru kita akan menyerahkan sehingga mereka bisa memanfaatkan apa yang menjadi program Kartu Melaka Sehat nanti ini semua tentu kita harus lakukan dan semua anggaran lalu bagaimana lapangan ini lapangan ini kita harus ganti harus roba menjadi taman kota sehingga ada wajah kota Kabupaten Melaka tidak bisa satu Kabupaten kita biarkan tidak ada taman potanya jadi siapapun yang mau menghadap saya akan maju terus saya tidak peduli karena ini semata-mata hanya demi kepentingan masyarakat saya di Melaka untuk itu harus lakukan trotuar perlu lampu jalan perlu lampu merah perlu supaya tidak ada kecelakaan ingat bahwa kecelakaan dalam lintas juga bisa mengakibatkan kematian bisa juga lebih dari pandemi nah ini kan harus diatur karena itu kualitas pekerjaan semua harus diukur sesuai dengan kemampuan yang ada tata kelola birokrasi juga harus dimulai dari diri sendiri tidak jangan coba-coba untuk mencuri uang negara saya tidak akan biarkan pasti saya akan audit setiap saat setiap ada kegiatan karena saya ingin bekerja harus bersih harus jujur untuk bisa membangun Melaka dan yang terakhir adalah kita harus menyiapkan struktur dan infrastruktur ini semua harus kita siapkan untuk apa supaya kita punya platform kita punya wajah yang ada bayangkan bagaimana satu kawupaten kemudian tidak punya pus pem pusat pemerintah kemudian tidak ada alasan lain benar dibawa pohon puncah bagaimana kalau hujan pada kalau soroja datang lagi apakah kita bisa tanah tangan di bawah pohon tidak bisa harus kita lakukan itu dan saya dengan OPD bukan hanya omong kami sudah mulai komunikasi baik dengan warga masyarakat untuk membuka akses jalan sudah tanah tangan berita cara sudah ada kesepakatan perencanaan sudah kita berdoa kepada Tuhan saya yakin apapun yang kita lakukan selalu dengan doa yakin pasti tidak mungkin semua terwujud dalam 100 hari karena semua anggaran tetapi setidaknya di masa kemungkinan saya dengan saudara saya kami harus wujudkan itu karena kami sudah janji kepada masyarakat termasuk juga insentif untuk fukum-fukum kita harus menghargai eksistensi mereka karena itu program-program inilah yang akan kita lakukan yang akan kita kerjakan dan saya yakin apa yang kita lakukan di Bonung Komunis Supreme saya yakin pasti semua akan terwujud apa yang kita kerjakan selalu dengan doa saya yakin pasti semua akan terlaksana dengan baik sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom salve nama budaya salam sejahtera salam sehat bagi kita sekalian om shanti 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 om terima kasih Tuhan mempertahanku